bambu unik rebung ya lor ya kenapa saya unik rebung ini unik ya ini rebung ya ini masih muda ya cuman ini udah keras ya lor ya udah keras banget ini tuh udah keras udah keras banget ini ini bambu rebung unik ya kalau saya nambahin ini ini saya baru menjumpai ya lor ya masih rebung cuman ini bau ini udah keras banget lor karena jaranya hanya dua jengkal ya dari tanah ini biasanya masih masih lembek ya belum keras seperti ini ya kalau rebung pada umumnya kan bisa dimasak ya lor ya bisa dimasak itu pun kalau di tempat saya itu yang enak tuh yang ampel hijau sama kebanyakan mau petung ya ya dan bambu ampel hijau ini kan apa ampel kalau ini kan bambu tali ya jadi kalau menurut saya ini jarang enak dimasaknya ini ini udah keras nih udah keras cuman ini kayaknya nantinya mau mati nih bisa dilihat ya unikan bambu rebung rebung unik ini ini jadi kayak perbadaran ya lor ya ini bambu unik perbadaran ini keras ini cuman yang atas masih terkena jahitnya nah Bajunya ya jen 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 cuman kamera karena ini unik ya kita lihat ya kita cek ya ini ya bisa dilihat ya lor ya ini keras nih ini rebung kulit berbadaran ya masih kecil juga udah keras ya ini bambu badar atau bambu tolak badar ya lho ya ini nantinya juga mati lho kan udah keras banget ini deketin kan biar jelas kayak menara ya kan menara monas kok pernah meraih monas ya orang aduh sedang tipe ke monasnya kebon nah ini ya ini tadi sebelum saya tahu ini ini keras ini dia apa enggak keras dia kayak gini bauin jen nah ini keras nih lho kita besikan lingkirannya ya nah ini jenis bambu unik badar ya kita potong klik keras harusnya seperti ini nah ini bisa dilihat nah bisa dilihat ya ini udah mengkeras udah bukan rebung lagi ini udah tua ya lho ya cuman diatasnya sini tadi masih rebung ya di video yang awal kan kelihatan ya nah ini keras ini bunyinya juga udah tang 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 ya lho ini bambu kalau ini dipanggilnya bambu unik badar ya udah jelas ya ada ya bukner kayak saya nah tadi sebelum dipotong udah saya videokan ya dari masih atasnya masih ada eh klopot atau bajunya ya masih rebungnya ya ini keras ini ini bambu badar ya jenis bambu badar atau bambu unik tolak badar kalau tingginya segini dan ruasnya nggak pendek-pendek banget ya lho itu namanya bambu songgobono ya lho ya namanya bambu songgobono tapi kalau masih kecil seperti ini atau bentuknya kecil ruasnya kecil-kecil seperti ini pendek-pendek ya seperti ruas pendek namun merucut cuman tingginya segini ya satu jengkalan lah paling ya lho ya itu namanya bambu badar ya ada juga badar cerucut yang ruasnya kecil-kecil seginian lah ya sampai ada segini tinggi panjangnya ya lho ya itu namanya bambu masih masuk bambu badar cerucut ya tapi kalau ini bambu badar ya tapi kalau ruasnya panjang nggak pendek-pendek seperti ini panjangnya ada satu jengkal ya lah satu kilan atau satu jengkal itu namanya bambu bisa dibilang atau dinamai bambu songgobono ya lho ya ini bambu uniknya istimewa sekali bukan masih kecil cuman keras ya ini karena sebenarnya bukannya kecil ya bukannya masih muda ya ini udah tua ini cuman istilah kata ya kerdil ya lho ya atau kuntet ya pertumbuhannya nggak normal inilah yang menjadi keunikan bagi para pembolang yang seperti kami ya lho ini udah keras ini cuman ini putih ya cuman udah keras Pak tuh udah keras tuh 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 ini udah keras tingginya seperti ini kalau melikat dan menjumpi bambu seperti ini ini bambu badar ya atau bambu tolak badar tentang filosofi atau yang masih banyak yang belum tahu dalam penasaran tentang wajangan bambu badar sudah saya bikinkan videonya ya di video yang terdahulu ya ya paling ini ya tentang keunikan sebuah bambu badar yang masih bambu unik rebung badar ya lho ya inilah bambunya ya ya paling ini mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat ya ambil positifnya buang negatifnya kalau negatif semua nggak usah diambil ya paling ini karena waktunya udah mau hujan ya lho ya jadi saya sudah iya pembolangannya lho nah takutku jarangnya karena jauh agak jauh dari rumah ya paling ini mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat salam damai salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati